Halo Sobat Dokter, kali ini saya akan share mengenai penyebab mobil koplingnya keras dan juga tidak kuat menanjak. Ini sudah diturunkan transmisi, kita akan lihat bagian kampas dan juga clutch cover. Ini adalah kampas kopling atau clutch disk, ini kondisinya sudah sangat tipis. Kemudian untuk kelingnya, ini terlihat sudah tergerus oleh flywheel, ini sudah kemakan flywheel ya. Oke, kemudian untuk clutch cover, atau orang sering menyebutnya plandus, atau ada yang menyebutnya matahari. Ini sudah tidak rata permukaannya, sudah gosong-gosong. Kemudian untuk mataharinya, ini juga sudah aus, sudah ada coakan di sekelilingnya. Oke, kita lihat untuk bagian flywheel. Ini permukaannya juga sudah aus ya, karena terkena oleh keling dari kampas tadi. Kita harus bubut dan menghaluskannya. Kita ratakan ya. Kemudian ada satu bagian lagi yang harus kita cek. Yaitu di sini teman-teman. Ini adalah release bearing, atau drag laker. Ini kalau diputar dan dia ngorok, ini harus diganti ya. Agar tidak bunyi sewaktu kita memasangnya lagi. Oke, akan saya tunjukkan untuk part pengganti yang baru. Kampas kopling dan juga clutch cover. Ini untuk clutch disk, kampas kopling. Ini kodenya ME516323. Harganya sekitar Rp1.360.000. Oke, saya buka terlebih dahulu. Kalau bisa teman-teman ganti yang original ya. Agar kopling tidak keras sewaktu diinjak. Ini untuk yang baru, masih sangat tebal sekali ya. Kelingnya masih dalam. Dan kalau bisa, jangan di-rebell yang lama ya. Akan menyebabkan keras juga pada injakan pedal kopling. Untuk yang baru, beda jauh dengan yang sudah habis. Sampai terkena kelingnya. Kemudian untuk clutch cover. Seperti ini. Harga sekitar Rp870.000. Permukaannya masih rata. Tidak ada cuakan ya. Bagian yang sini juga masih rata. Jika teman-teman mengganti kampas kopling. Ganti juga mataharinya ya. Karena kalau dipasang lagi. Biasanya kampas kopling akan cepat habis. Karena mataharinya tidak menekan secara sempurna. Dan saya pernah punya pengalaman. Ketika saya mengganti kampas kopling. Dan mataharinya tidak saya ganti. Karena waktu itu saya lihat secara visual. Untuk matahari terlihat masih sangat bagus. Dan pemiliknya juga. Tidak mau mengganti matahari. Akan tetapi setelah saya pasang. Maka ketika saya memindahkan gigi. Itu terasa sangat keras. Dan juga ada bunyi grek. Sehingga saya harus menurunkannya lagi. Dan juga harus mengganti matahari. Jadi teman-teman kalau mengganti kampas kopling. Usahakan mengganti juga untuk mataharinya. Oke demikian dari dokter otomotif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like-nya. Jangan lupa subscribe-nya. Dan nyalain notif-nya. Dadah.